Intro Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Youtube Mikrotik Indonesia Kalau kemarin teman-teman sudah belajar mengenai bagaimana penerapan user manager Terutama limitasi bandwidth atau limitasi penggunaan kuota Nah kita akan coba kali ini membahas mengenai limitasi menggunakan waktu Ada beberapa pilihan yang nanti bisa diterapkan Penasaran bagaimana, seperti apa Simak video ini sampai selesai Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Youtube Mikrotik Indonesia Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Ada banyak opsi yang bisa dilakukan saat Anda menerapkan user manager versi 7 Jadi sebenarnya user manager versi 7 ini kan merupakan sebuah radius server Yang bisa kita gunakan untuk kombinasi beberapa fitur yang ada di Mikrotik Salah satunya nanti bisa menggunakan hotspot, bisa juga untuk router wise login Ataupun bisa juga untuk VPN dan sebagainya Nah kalau di video sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai limitasi bandwidth dan juga limitasi kuota Menggunakan user manager Nah kali ini kita coba satu lagi nih yang cukup menarik yaitu waktu Dan ada beberapa pilihan waktu nih Nanti bisa berdasarkan validity Atau berapa lama user bisa menggunakan user ID tersebut Bisa juga nanti menggunakan session time atau up time sebutannya Jadi berapa lama user nanti bisa login Atau bisa juga adalah menggunakan waktu Jadi nanti ada hari biasanya Nah penggunanya seperti apa Biasanya kalau untuk validity Ini adalah parameter yang nantinya bisa digunakan untuk user ID yang ada buat Itu akan aktif selama berapa hari Misal nanti digunakan untuk klien-klien yang ada di hotel nih Yang misalkan dia menginap selama 3 hari Nah oke kita kasih validity selama 3 hari Kalau nanti selama 3 hari user ID nya ini tidak digunakan Ya maka dia akan non-aktif Atau tidak bisa digunakan lagi Ada juga nanti yang menamanya adalah up time atau session time Ini biasanya digunakan kalau teman-teman ingin limitnya bukan dari vouchernya Tetapi dari berapa lama klien itu bisa login Misal oke dia boleh login kapanpun Tetapi nanti kalau sudah login atau masuk ke dalam jaringan Dia hanya bisa dibatasi misal selama 3 jam saja Setelah 3 jam nanti klien akan disconnect atau user tidak bisa digunakan lagi Nah cara konfigurasinya seperti apa Nah yang pertama nanti sebenarnya teman-teman harus siapkan juga user manager versi 7 Dan juga service yang ingin digunakan Kali ini kita akan gunakan service hotspot Dan bagi teman-teman yang mungkin masih belum mempelajari Bagaimana cara menerapkan hotspot Dan juga bagaimana konfigurasi user manager Nanti jangan lupa tonton dulu videonya di deskripsi kolom di bawah Nah yang pertama nanti kita akan coba cek terlebih dahulu Di router saya ini sudah terpasang hotspot dan juga user manager Saya akan aktifkan dulu untuk use radiusnya Di bagian server profile dan juga accounting Interim update nya untuk update sinkronisasi dengan user manager Saya akan buat per 5 detik sekali Dengan kondisi seperti ini saya masuk ke menu hotspot Eh sorry masuk ke menu radius Lalu saya aktifkan untuk hotspot Dengan IP nya ini sebenarnya karena user manager dan hotspot nya masih dalam satu router yang sama Saya akan pilih 127.001 atau localhost Nah bisa juga nanti router dan juga user manager nya ini berada pada router yang berbeda Atau tempatnya berbeda Ini nanti bisa di isikan saja IP user manager nya dimana Saya klik 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 di bagian router ini sebenarnya sama seperti lab-lab sebelumnya saya isikan address dan juga share secret yang sama dengan radius tadi saya aktifkan juga untuk user managernya saya enable dan juga saya aktifkan untuk yang use profile ini sama persis nah untuk limitasi yang pertama saya ingin bikin seperti ini nih, jadi nanti kalau ada user yang masuk ke dalam jaringan atau sudah pakai hotspot dia hanya bisa menggunakan selama 30 detik saja setelah 30 detik dia akan disconnect atau keluar dari jaringan maka kita akan coba bikin dulu kita bikin limitnya adalah 30 detik nah limitasinya nanti ada di bagian session limit nih atau uptime ya sebutannya paling simpelnya kita bisa isikan disini ini standarnya menggunakan detik menit dan juga jam ini berarti 30 detik bisa juga nanti teman-teman bikinnya adalah per hari misal 1 day atau bisa juga nanti 7 day bisa nanti 30 day dan seperti ini kita bikin 30 detik saja untuk percobaan selanjutnya kita masuk ke bagian profile nah profile ini kita akan bikin profile untuk 30 detik saya oke kalau sudah dibuat dua-duanya kita gabungkan di bagian profile limitation ada profile 30 detik itu nanti akan menggunakan limitasi 30 detik nah limitasi ini akan berjalan kapan nah kita tentukan nih disini untuk timenya ini misalkan kita akan jalankan di seluruh hari atau mungkin hanya jalan di hari-hari tertentu saja misal dari Senin sampai Jumat kita pilih yang seluruh hari saja lalu kita akan buat user usernya kita bikin user 1 saja untuk assign profile nya kita masuk ke menu user profile nanti user 1 ini hanya bisa login ke jaringan selama 30 detik saja jadi profile nya kita pilih yang 30 detik seperti ini efeknya seperti apa? efeknya kalau kita coba login menggunakan user 1 saya coba connect ke hotspot user man lalu kita coba login menggunakan user 1 saya connect lalu saya coba ping nah kondisinya ini biasanya dia akan connect saya coba connect disini nih ini masih selama 16 detik berarti dia masih bisa connect ke internet tapi kalau nanti dia sudah melebihi batas atau sudah lebih dari 30 detik nah otomatis dia akan diskonek nah otomatis dia akan disconnect akses menuju ke internet juga pasti akan putus karena waktunya sudah tercapai yaitu 30 detik nah ini mungkin nanti bisa jadi opsi teman-teman kalau ternyata Anda ingin memberikan koneksi internet bisa ke hotspot atau RTRW net yang Anda ingin batasinya berdasarkan waktu nih oh user hanya bisa masuk ke jaringan misal 1 jam atau 2 jam atau 3 jam tergantung nanti kebijakan masing-masing di lapangan nah ini opsi waktu pertama yang nanti bisa digunakan opsi yang kedua yaitu adalah dengan menggunakan yang namanya validity atau validitas ya kita coba buat limitasi baru ini sebenarnya boleh menggunakan limitasi boleh juga menggunakan tidak atau kita buat limitasi yang kosongan saja seperti ini limitasi unlimited saya bikin profile nanti di bagian bagian profile nanti ada parameter yang namanya validity nah ini validitinya ini ada yang namanya unlimited nah bedanya dengan uptime apa kalau uptime itu biasanya perhitungannya kalau dia sudah login dia sudah masuk ke jaringan baru dia akan perhitungannya akan jalan tetapi kalau validity nanti biasanya ada dua opsi nih misal kita bikin validitinya adalah 3D ya seperti ini nah ada dua opsi nih yaitu adalah assign dan juga first out kalau saya bikin assign seperti ini saya ok lalu saya bikin profile juga validitnya 3 hari dengan user yang berbeda saya ok saya pilih validity untuk user 2 maka user 2 ini dia itu akan bisa masuk ke jaringan dengan waktunya itu adalah 3 hari dari hari sekarang nah ini kondisinya waktunya ini mungkin lupa di setting ya jadi karena di kondisinya sekarang waktunya adalah januari di router ya maksud saya ya januari tanggal 5 maka user ini boleh masuk ke jaringan itu maksimal adalah di januari tanggal 8 yaitu 3 hari dimulai dari sekarang atau pembuatan user ini jadi nanti kalau ternyata usernya ini tidak digunakan atau tidak dipakai maka usernya akan non-aktif atau tidak bisa digunakan lagi berbeda dengan uptime tadi yang kalau tidak digunakan ya nanti akan menunggu sampai digunakan berbedanya disitu ini yang pertama yang kedua tadi adalah kita bikinnya adalah assign kita bisa bikin star when-nya yaitu dengan first out first out ini berarti waktu akan berjalan kalau clientnya sudah login jadi kalau saya pilih first out lalu saya coba assign ulang untuk validnya maka nanti biasanya statusnya itu berbeda jadi dia akan waiting dengan end time-nya juga tidak berjalan kalau saya coba login lagi menggunakan user ini saya login menggunakan user 2 passwordnya apa ya tadi ya user 2 user 2 saya bisa login lalu saya cek di bagian user profile ini baru akan di hitung jadi nanti saya bisa disconnect connect lagi disconnect connect lagi sampai waktu end time-nya ini saya log out mau login lagi menggunakan user yang sama itu boleh seperti ini jadi ada perbedaan nih antara session time dan juga validity jadi anda mau pengen user nya ini disetting berapa lama loginnya atau user nya ini aktif selama berapa lama nah ini nanti ada banyak pengaplikasiannya nih terutama teman-teman yang mainan di hotspot ya entah nanti di RTRW net atau mungkin di hotel atau mungkin di cafe dan sebagainya bisa tidak terbatas hanya menggunakan satu fitur saja atau validity saja atau uptime saja tetapi bisa juga nanti dikombinasikan misal validity sekaligus uptime atau bisa juga dikombinasikan juga dengan beberapa fitur sebelumnya yaitu menggunakan kuota atau bisa juga nanti menggunakan queue atau bandwidth management dan sebagainya bagaimana teman-teman cukup menarik bukan konfigurasi mengenai user manager ternyata menggunakan user manager versi terbaru yang versi 7 cukup mudah dan bisa dipahami ya karena ini menurutkan terobosan baru dari mikrotik bagi teman-teman yang ingin belajar dan ingin memiliki perangkat mikrotik ya nanti jangan lupa pembeliannya di website citraweb.com atau via marketplace kami ya kami ada di shopee ada di blibli tokopedia dan sebagainya cari aja nanti tokonya adalah citraweb nah terutama nanti kalau ingin belajar menggunakan user manager pastikan perangkatnya support user manager dan juga pastikan juga storage dari perangkatnya ini banyak ya kalau nanti tidak banyak pasti silahkan gunakan storage tambahan seperti flash disk hard disk ataupun SSD nah teman-teman kalau memang nanti ada pertanyaan lagi mengenai fitur ini atau mengenai fitur user manager silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ya atau kalau teman-teman punya usul nih ada fitur baru di mikrotik atau mungkin fitur yang belum kami bahas di video sebelumnya silahkan informasikan juga di kolom komentar di bawah like dan share video ini agar teman-teman yang lain juga tahu bagaimana cara konfigurasi user manager versi terbaru yaitu versi 7 agar teman-teman yang lain juga berminat untuk migrasi ke router OS versi 7 yang terbaru ini yaitu keluarannya dari mikrotik jangan lupa juga subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami sampai jumpa lagi di video mikrotik selanjutnya bye 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 bye